Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pembangunan infrastruktur Taiwan tidak kalah cepat dengan pertemuan ekonominya Gunung tertinggi kedua di dunia, Taipei 101, merupakan salah satu ikon kota Taipei yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan Untuk kenyamanan perjalanan dalam kota Taipei, pemerintah juga menyediakan Mass Rapid Transit atau yang dikenal dengan sebutan Metro Taipei High Speed Rail dengan kecepatan rata-rata 220 km per jam juga dikembangkan untuk memperpendek waktu tempuh Taipei dan kota-kota lainnya di Taiwan Namun, dibalik kemodernan yang membalut negeri ini, Taiwan masih memiliki kultur kebudayaan China yang sangat kuat Hal ini salah satunya ditandai dengan populernya seafood yang mendapat tempat khusus di masyarakat Taiwan Seperti contohnya, dalam jamuan makan Taiwan, ikan merupakan menu yang harus ada Biasanya disajikan secara utuh dan ketika dihidangkan di meja, kepalanya dihadapkan kepada case of honor atau tamu yang dianggap penting Pasar-pasar malam, juga banyak yang menawarkan aneka panganan olahan, baik itu dari cumi-cumi, kerang, dan ikan Tingginya konsumsi seafood menjadikan perikanan sebagai salah satu industri yang penting di Taiwan Selain aspek budaya, posisi Taiwan yang dikelilingi lautan juga menjadi faktor yang menyebabkan industri perikanan menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang perekonomian Taiwan Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang kondisi industri perikanan Taiwan dengan menyeluruh Profesor Julia Huang dari Institute of Marine Affairs and Resource Management di National Taiwan Ocean University Menceritakan bagaimana sejarah industri perikanan di Taiwan dan juga perkembangannya hingga saat ini So I think in the past 60 years, actually Taiwan fishery developed in the last 60 years In the beginning, because there are limited fishing vessels, so Taiwanese government encouraged fishermen to build fishing vessels in the beginning So at that time, I mean in the 1950s, 1960s, we are focused on some offshore and coastal fisheries So there are some trout fisheries, small long line, and the pole line, and the gill net more offshore and coastal in the beginning So the coastal fisheries are major fisheries at that time, and it's followed by not only distant water fishery, but also aquaculture So Taiwan also developed aquaculture since the 1960s There are many new technologies and breeding technologies, so make Taiwan's aquaculture also an important fisheries in Taiwan And on the other hand, Taiwan government encouraged fishermen and saw some budget support to develop distant water fisheries Start from trout fisheries, then tuna fisheries, then tuna fisheries, and percenter fisheries So in the year 1990s, the distant water fisheries became the major fisheries of Taiwan The catch composition around, I think, more than 50% And in the same time, the coastal fisheries decreased Because there are more and more fisheries and very limited resources So the coastal fisheries decreased recently On the other hand, the distant water fisheries become the major fisheries of Taiwan So I think that's the major four type fisheries of Taiwan There are some statistics shows there are around 240,000 fishermen in Taiwan We have covered the four fisheries, including the distant water, coastal, offshore, and aquaculture And especially among these fishermen, I think the major part are from the coastal and offshore fisheries Although the catch are low, but there are major part fishermen in these sectors for offshore and coastal fisheries Harmen Sembiring, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Menjelaskan mengenai posisi para ABK Indonesia di Taiwan Dalam lingkup ketenaga kerjaan Baik itu sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia Maupun sebagai tenaga kerja asing di Taiwan Jumlah tinggal di Taiwan adalah 165,000 Nah dari 165,000 ini Itu ada sekitar 14,5% Yang merupakan tenaga kerja formal Di sini tersebut tenaga kerja formal Nah formal itu adalah Tenaga kerja yang salah satunya kerja seperti merah Tersebut tenaga kerja Nah jumlahnya sekitar ada 6 buahnya mereka Dan saya melihat Di depan jumlah ini Kemungkinan bisa bersemangat Yang beratakan Tuhan di Taiwan sendiri Dan yang kedua Kemungkinan masyarakat mewan Karena itu kekuatan di Taiwan mereka yang bagus Itu berkurang Ini bersemangat Yang kedua Dan mereka Dan mereka sangat tergantung Terhadap tiga kerja Dari dua yang masuk ke Indonesia Nah sebagian besar Kita berada di Jilat, Kau Siu, itu Dan juga Dari dua 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 Jumlah nelayan di Taiwan semakin menurun seiring dengan pensiunnya para generasi tua yang telah dimakan usia. Hal ini juga diperparah dengan minimnya minat dari para generasi mudanya untuk bekerja sebagai nelayan. Sehingga saat ini para awak kapal atau ABK sebagian besar berasal dari Cina, Filipina, Vietnam, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Menurut Council of Labor Affairs Taiwan atau CLA, secara garis besar jenis pekerjaan yang ditawarkan untuk pekerja asing dibagi menjadi dua, yaitu Industrial Foreign Labor dan Social Welfare Foreign Labor. ABK termasuk ke dalam Industrial Foreign Labor bersama dengan buruk pabrik dan juga buruk konstruksi. Dengan kata lain, ABK adalah pekerja formal di Taiwan. Artinya, para ABK asing ini berhak mendapatkan jaminan berupa asuransi kesehatan dan asuransi keselamatan tenaga kerja, upah minimum tenaga kerja asing sebesar 17.880 dolar Taiwan atau kurang lebih setara dengan 5,2 juta rupiah, serta hari libur satu hari dalam satu minggu, dan juga masa cuti selama tujuh hari dalam satu tahun. Sedangkan kewajiban mereka adalah bekerja sesuai kontrak yang sudah ditandatangani, membayar pajak sesuai ketentuan, dan melakukan medical check-up setiap 6 bulan sekali. Terlepas dari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, sebenarnya, bagaimanakah kehidupan para ABK Indonesia di sana? Taiwan memiliki banyak kota pelabuhan, diantaranya, Tan Sui, Ilan, Cilung, Pingtong, Kaohsiung, dan Penghu. Seperti biasa di pagi hari, setiap pelabuhan menampakkan kesibukannya. Beberapa kapal bersandar ke dermaga, dan mulai menurunkan hasil tangkapannya. Kapal-kapal tersebut sudah melaut beberapa hari. Tuna-tuna seberat 6 kg yang sudah dibekukan, dilemparkan keluar dari tempat penyimpanan, kemudian dikumpulkan oleh pekerja pelabuhan. Sekali melaut, jumlah ikan yang ditangkap bisa mencapai beberapa ton, yang banyaknya sudah ditentukan sesuai kuota atau batas maksimum penangkapan. Setelah selesai melaut, para ABK yang bekerja di kapal-kapal nelayan tersebut sebenarnya memiliki waktu untuk beristirahat. Meski demikian, apabila ada kerusakan pada perahu, serta alat tangkap, maka majikan atau kapten kapal akan menyuruh mereka untuk memperbaikinya di sela-sela waktu senggang tersebut. Pekerjaan-pekerjaan itu harus selesai sebelum waktu melaut tiba kembali. Pekerjaan yang sering mereka kerjakan di waktu berlabuh antara lain, menjahit jaring yang ingkatannya terputus setelah melaut, memeriksa kondisi kapal dan memperbaikinya apabila diperlukan, serta mempersiapkan bekal untuk melaut. Setelah semua pekerjaan selesai, mereka biasanya menggunakan waktu yang ada untuk berjengkrama dengan teman-temannya. Atau pergi ke pusat kota untuk mencari hiburan atau beristirahat di kapal. Cilung, Ilan, dan Pingtung adalah tiga kota pelabuhan di mana banyak terdapat ABK dari Indonesia. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi kehidupan ABK Indonesia di ketiga kota pelabuhan tersebut. Kota pelabuhan tersebut Aku dari Lampung sendiri terus Teman-teman semua jahat tengah Saya dari Ibrobes Kampung Kali Blingit Sama saya Iwan Gunawan Asal Brobes Nama saya Rusto nih Nama dari Brobes Dari daerah Bula Kampung Nama saya Pesnadi Asal Brobes Dari Bersabung Kalau Yang dari Brobes itu Satu kampung saja Kampung saya Sudah ratusan orang yang di Daerah Tangkang saja Bukan di seluruh Taiwan Kalau di seluruh Taiwan Mungkin setiap pelabuhan ada lah Orang kampung saya Itu kalau satu Brobes Itu kayaknya sudah Keliling dunia lah Sudah setiap pelabuhan ada Terutama bagi Saya sendiri pribadi Masuk Taiwan Satu Cari duit lah Kelas dua Cari pengalaman Betung-betung Selagi masih mudah Masih bisa Kerja Atau Bisa kerja Ambil kesempatan Masih bisa kerja Ya Yang namanya Mungkin bukan cuma saya lah Teman-teman saya Ini juga sama Kesini kan ingin Berubah nasib Dulunya sih Waktu belum saya Bapak saya Kakek saya Enggak kesini juga Saya kenyang Saya gede Saya gemuk Tetapi sampai pada saya Akhirnya Tahu sendiri Perekonomian kita Semua ngerasain Bahwa kerja Tenaga ada Penghasilan ada Tapi Untuk kebutuhan Masih kurang Jadi ya Intinya ingin Berubah nasib lah Alhamdulillah Saya dulu Tidak jadi boss Kalau orang bilang Udah jadi boss Kerja saya juga Ditambak Istri saya Udah jadi bakulan Itu Kapalnya dijual Karena Setiap berangkat Itu rugi melulu Bintangnya enak Di sini Enak kerja Di mana Dapat uang banyak Ini Makanan terjamin Katanya Tapi Setelah sampai Di sini Mungkin lebih banyak kerja Daripada istirahat Buat Para kapalang Ya kalau seharinya Pas ini lagi Pas jam libur Jam istirahatnya Kayak gini Tapi kalau pas lagi kerja Mungkin Gimana ya Mbak Mungkin Sampai berani melihat Secara langsung Karena udah capek Marahi terus Di balik kehidupan ABK Ternyata Banyak terdapat Masalah yang mereka hadapi Ramdan Al-Siraj Ketua Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia Di Taiwan Mengungkapkan Mengenai masalah-masalah Yang sering dihadapi Oleh ABK Indonesia Di Taiwan Pada dasarnya Permasalah itu Hampir sama Antara Labuan 1 Dengan Labuan yang lainnya Jadi Pokok permasalahan itu Salah satunya ya Pemotongan gaji yang liar Yang tidak transparan Juga uang makan Dan sebagainya Juga hak-hak yang Istilahnya tidak diterima langsung Atau Diabetan oleh agensi Pajak yang tidak diterima Asuransi Asuransi Benda kerja yang tidak Pemotongan oleh Sesuai dengan Undang-undang yang sebenarnya Uang makan Yang dipotong Terus KTP, paspor Dan dokumen lain Itu tidak diperima oleh ABK kita Itu sebenarnya Inti dari pokok Permasalahan Yang ada di Taiwan ini Bersambung Tidak lah Tidak standar Mereka Masing-masing Lain agent Lain brosur gaji Bagi mereka Mereka ada Buat kamu sendiri Ting ya Brosur kamu Gaji Satu bulan berapa? Bulan pertama bulan pertama 1.500 bulan kedua 4.500 bulan pertama 1.500 sampai berapa bulan? 1 bulan 1 bulan pertama 1.500 terus 4.500 sampai setahun aku waktu kesini gaji pertama selama mulai dari bulan pertama selama 15 bulan aku tanda tangan itu 2 lembar 2 lembar jadi yang 1 lembar berapa itu 8.000 koma sedangkan yang 1 lembar itu 7.000 koma jadi yang aku terima itu yang 8.000 yang lembaran 1.000 lagi aku enggak terima itu gimana aku enggak tahu setelah 15 bulan itu aku gaji bulan gaji bulan itu 11.000 11.000 berapa ya 500 koma kalau enggak salah 11.500 koma terus berapa tahun katanya kalau enggak salah itu ada tambahan dari pemerintah yang 600 itu ke-12 terus malah aku enggak terima kalau enggak salah ini kalau enggak salah bulan 2 aku enggak terima tambahan yang itu katanya 600 tapi aku enggak terima cuma 100 terus kalau bulan kan saya berangkat ke sini gajinya itu bertahap mulai dari 5.000 sampai 6 bulan itu tahap pertama tahap kedua 8.000 sama 6 bulan terus 6 bulannya lagi 11 ntar kesanannya udah pul 13.500 sama semua ya walaupun beda itu enggak betilah beda tipis kalau yang selip gaji itu sangat perlu perlu sekali tapi kita minta selip gaji ke agensi itu kebanyakan tidak dikasih kalau soal ansuransi kesehatan itu mbak celakaan itu melihat majikan lah padahal kita itu ABK semua dipotong ada askes ada aspek semua tapi setelah ada celakaan apa itu semua melihat majikan kalau majikan yang baik semua ditanggung majikan kalau enggak baik potong gaji mbak sekarang saya tanya setuju tangan yang saya tanya siapa yang tidak punya artu askes semuanya enggak punya padahal itu seharusnya mas pegang askes enggak ada enggak ada semua enggak ada enggak ada yang pegang askes karena aku kanya yang pegang askes siapa satu orang yang tidak pegang banyak acung-nacung sudah ketahuan sama mas yang yang pegang ases itu pada yang tidak punya aspek aspek itu asuransi tenaga kerja kita kalau kita kecelakaan kerja kita dapat asuransi masih itu dipotong uangnya untuk asuransi pegang enggak aspek ada yang enggak aspek gak punya ya kan gini katanya sih ya kalau ada penjelasan resmi berarti saya jelas tahu ini kan enggak ada penjelasan resmi katanya katanya saya dipotong 2.500 per bulan sedangkan saya makan kan yang kasih majikan itu yang motongan ejen kalau yang motong majikan berarti jelas uang itu nyampe ke saya sedangkan yang motong ejen berarti kan uangnya enggak nyampe ke saya itu satu nah masalah tidur katanya dipotong sama ejen per bulannya berapa saya kurang tahu kita dijamin sama majikan makan tidur dijamin sama majikan sepuluh ktp terus askes aspek pun kita enggak megang cuma dipegangin ke rulai kertas aja padahal kita kan dia bulannya bayar kayak ktp kan kita beli 2.000 ktp kita kena potongan ktp kita beli setiap tahu kan gajinya itu kan ada uang makan potongan yang kita makan dari majikan tapi kok harusnya dikasihkan kita kan orang majikan yang ngasih kita makan tapi kenapa disimpen di ejen tapi enggak dikasih kita itu dari PT-nya aja kadang-kadang udah enggak sesuai contohnya dari gaji mungkin jangan dari gaji kita ke Indonesia ke sini kan pakai masai nyobit kenapa di sini tidak di sini di agensi kita menadatangani kontak baru kontak kerja baru yang berkasnya itu berusaha ini itu langsung akan datang dari baca dulu tapi yang jadi keluhan itu banyakan sama ejen kalau kalau APK pelau ya gimana ya dia itu kurang transparan misalnya kalau gaji kita tahunya tinggal terima tidak tahu ada potongan apa perinciannya gimana itu rata-rata gak tahu sedangkan kalau kita misalnya nanya atau kita berani ya akhirnya dia yang punya keputusan berarti kita harus tanggung jawab atas keberanian saya misalnya dipulangin atau gimana jika di garis bawahi persoalan-persoalan yang dihadapi para APK Indonesia di Taiwan berakar pada kurangnya perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima walaupun telah diatur secara jelas oleh aturan yang berlaku mengenai gaji asuransi dan hak libur kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka tidak digaji sebagaimana mestinya tidak memiliki asuransi dan hari libur kekurang tahuan para APK mengenai hak mereka ditambah dengan agen-agen yang memanfaatkan hal ini semakin memperparah situasi kehidupan APK di Taiwan Perlindungan terhadap hak-hak APK ini harus segera ditegaskan Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Indonesia dan Taiwan di bidang ketenaga kerjaan terutama di sektor perikanan adalah salah satu solusi yang diajukan oleh pihak KDEI untuk bisa membantu APK mendapatkan hak-haknya secara adil Setelah kita identifikasi masalah-masalah yang di APK apa yang pertama berdasarkan pertemuan kita dengan APK dan kita sudah menemukan joy ini adalah lanjutan atau salah satu tidak lanjut daripada MOU tentang perlindungan penerbangan Indonesia ke-Tewan yang kita adalah teman-teman yang awal tahun ini jadi mungkin dengan Tewan satu-satunya negara Indonesia sudah mempunyai MOU perlu ada tidak lanjut meningkatkan perlindungan itu disepakati dibentuknya Joy nah sekarang Joy ini sudah bertemu beberapa waktu lalu dan sepakat akan membuat MOU khusus untuk perlindungan rakyat karena kedua paham sepakat dan setuju terhadap pentingnya dan ini tentunya harus ada pembahasan interdem interkomestrian Indonesia yang melibatkan mungkin kementerian hubungan kementerian perikanan kekerjaan BNB BKI mereka itu yang KOU itu juga perlu mencabut hal-hal kejelasan hak dan itu yang berinfektif sebenarnya dan kita diculuh teman dari Kementerian Perikan Tewan itu menyampaikan kita perlu mengatur apa hak dan kewajiban kapten kapal isu terhadap nelayan atau ABK-nya dan juga apa hak dan kewajiban nelayan atau ABK-nya kita di teman itu solusi yang kedua yaitu kerjasama berikanan yang sudah sepakat belum meletai dan menjadi tempatnya apabila kerjasama ini nanti sudah terjadi maka kita berharap pesan-pesan berikanan tewa yang saat ini tempat bekerja nelayan tidak itu dapat pindah sebagian kemampungan ini operasi sana menangkap ikan di sana mengolah ikan yang Indonesia ekspor nya juga dari Indonesia dan tentunya tenaga kerjanya juga tidak lagi harus datang sini tapi ke sana jadinya sehingga tinggal di dunia sendiri sehingga perlakuan perlindungannya dapat di lakukan terjadi secara formal atau secara informal karena kita kita juga kan sama punya hak hak masuk ke Taiwan kan sama mereka-mereka teman-teman yang lain maksudnya ya harapan saya begini ya tolong kita yang orang-orang kecil khususnya ABK Pelaut itu diperhatikan ya harapan harapan saya sih mungkin cuman dari pemerintah Indonesia sendiri itu harus lebih memperhatikan nelayan kita yang ada di Taiwan itu saja harapan jadi harapan kami dari tiap pemerintah Taiwan juga pemerintah Indonesia gak usah kami ngomong gak usah kami nuntut gak usah kami harus berkelahi dan sebagainya jadi hak kami tolong dikeluarkan kami tidak menuntut yang lebih hanya menuntut hak kami keberadaan ABK Indonesia di Taiwan dengan berbagai masalah yang mereka hadapi adalah kenyataan yang ada hingga saat ini semoga upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia dapat menjawab harapan mereka serta membawanya ke masa depan yang lebih baik dan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton